Sekarang kita masuk pada halaman tujuh, yaitu bagian resolusi. Nah ini terjemahannya, Kami berjanji tuanku, kata mereka, Dengan kekuatan magis atau sihir, api akhirnya bisa dihentikan. Nah, kemudian, Namun demikian, kelihatannya mereka tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Mereka terus mentes batu tersebut, Hingga suatu hari, mereka memulai sebuah api yang sangat besar, Yang tidak bisa dihentikan selama tujuh hari dan tujuh malam. Mereka sangat-sangat khawatir dan tidak bisa melakukan apapun, Kecuali minta tolong kepada God Iri Wonawai atau Tuhan Iri Wonawai. Akhirnya, suara tifa kembali terdengar setelah tidak terdengar dalam waktu lama. Seluruh masyarakat Randuwa Yaivi lari ke Gunung Kamboi, Menyaksikan hutan yang terbakar, Yang kembali berhasil dipadamkan oleh Tuhan Iri Wonawani. Pada pegu gunung itu, Iri Miyami dan Isorai akhirnya menceritakan cerita dari Batu Suci. Hari berikutnya, Seluruh masyarakat Randuwa Yaivi kembali ke pegunungan, Membawa bahan-bahan makanan. Seluruh bahan-bahan makanan itu diletakkan di Batu Suci. Dan pesta tradisional dilaksanakan selama 3 hari 3 malam. Seluruh masyarakat menyanyi dan menari di sekitar Batu Suci, Menyembahnya dan menceritakan cerita Batu Suci. Masyarakat Papua khususnya yang tinggal di Pulau Yapen, Menguduskan atau mensucikan batu api itu hingga sekarang. Sampai sekarang ya, Batu itu menjadi sakral, Menjadi sebuah batu sakral yang disembah tiap tahun. Nah itulah terjemahan untuk The Legend of the Holy Stone, Resolusinya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!